Seorang ayah di Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Tega melakukan perbuatan bejat dengan memperkosa anak kandungnya sendiri berkali-kali hingga korban hamil. Pelaku adalah MK, 68 tahun warga desa Polandak, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dia mengaku perbuatannya di depan petugas saat diperiksa oleh penyidik Polres Rembang. Korban diketahui masih di bawah umur, berusia 16 tahun dan duduk di salah satu SMA. Kondisi korban saat ini tengah hamil. Kehamilan itulah yang membongkar semua perbuatan bejat pelaku. Oleh keluarga, persoalan yang terjadi langsung dilaporkan ke aparat kepolisian. Dalam pemeriksaan terungkap, pencabulan berlangsung berkali-kali pada waktu malam hari di rumahnya. Pelaku mengancam akan membunuh anaknya bila tidak dilayani. Itu sadar anaknya? Betul-betul anaknya sadar gak? Tidur pak. Kok bisa tertarik pak? Awalnya gimana pak? Pak, kasih apa gitu untuk biar tertarik anaknya? Bisa giren-girenin pisau dapur, udah itu. Sampai 7 kali, terus bakut kemungkinan. Tersingkap ya, sehingga nafsunya itu bertalah, kemudian dia berkeinginan-keinginan diindem. Punya keinginan, punya hasrat untuk melakukan hubungan. Tidak lagi dilaksanakan. Sehingga sampai beberapa hari, satu tahunan yang baru, tahun ternyata anaknya itu hamil. Petugas Polres Rembang mengamankan barang bukti berupa pakaian korban berupa rok, celana dalam, dan juga golok. Tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara.